Hai semua kembali bersama saya dating kalak karo salam menjual-jual Hai guys pagi hari ini cuaca lumayan ya tidak terlalu panas dan tidak terlalu mendung ya Nah guys nah pagi hari ini dating mau memasak ya guys nah mau menyambal aja menyambal tempe sama kembung rebus yang tadi malam dating belanja ya guys nah ini dia kembungnya ya kan padahal semalam buku saya ini tujuh ya guys nah ini tinggal empat-empat setengah ya maklum ya guys di sini di rumah saya ini orang yang rame dan anak saya lajak ada lajang ya kan suka makan tengah malam dan suka kembung ya kan ini nanti kita sambal bersama tempe yang sudah kita rajang minyak yang kita potong tipis-tipis atau panjang ya ya guys kenapa saya suka suka tidak suka membeli telur satu papa gitu agak nyetok di julkas gitu ya kalau kami nyetok guys memperirik tapi malah mempersulit memperirik banyak kali ya bisa juga apa-apa goreng yang telur cukup tuh bukan lagi diri tapi makin menjadikan ekonomi sulit ya kan bukan politik ya guys tapi itulah namanya kita harus pakai pandai sebagai rumah tangga kita pakai pandai meminggit semua keuangan ya Jadi kalau orang-orang mobil terus mah beli telur lah saya beli sepuluh guys untuk ini nanti untuk besok siap satu hari itu mudes guys tanpa digoreng tanpa yang pentah diapa yang saya enggak ngerti karena saya sibuk kerja kerja saya ini kerja orang desa lah ya kesana kesini kesana kesini cari ini apa yang selanjutnya ya tapi sampai di rumah udah habis rumah tapi tidak apa-apa guys kita cuman mensyukuri segalanya akan bersyukuran anak saya masih bisa makan dan masih bisa merasakan telur atau apapun ya kan kalau saya bikin daging setok daging guys kalau memang saya berencana untuk satu minggu daging itu pemanyak perusahaan berapa itu kilo ya saya setok sepuluh setengah guys karena kalau ada daging ada daging apa aja gitu daging ayam khususnya kan langsung nanti dipotong-potong gitu guys kalau dipotong-potong dan pacar ya kan saya taruh di kulkas dia udah ngambilin nanti mak nanti bawa di rumah dia sepotong ya dia sepuluh kadang-kadang nggak sampai disayang lagi guys karena habis ya kan dibikin anak saya paling apa anak saya yang paling lancang ya dan bapaknya juga ya guys kenapa ya guys kalau porsi perempuan sama porsi laki-laki beda ya kalau anak saya perempuan udah makan udah gitu aja tapi kalau bapak-bapak sama anak saya paling lancang ini bisa makan berkali-kali guys tapi tidak mengapa ya kan guys intinya bersyukur aja apapun yang kita masak masih bisa kita makan ya guys karena banyak orang di luar yang tidak bisa makan seperti kita seperti sayur ini walaupun hanya tempe sambal kita tetap bersyukur ya guys karena kita masih bisa merasakan dan berkumpul bersama orang tua dan anak-anak kita ya guys masih banyak juga orang yang banyak pantangan ya guys karena terkena penyakit ini itu nggak bisa makan daging nggak bisa makan buah ini makan sayuran ini mah itu makan ya guys sebelum sakit jangan lupa jaga kesehatan kita ya guys contohnya makan dengan teratur ya kan tidur dengan teratur anak-anak sekarang guys kita pilih tidur rupanya main gadget ataupun HP di dalam kamarnya perlu kita kontrol guys sampai salah satu anak saya itu kan saya pikir dia tidur rupanya HPnya yang masih hidup bunyi telepon sama siapa itu cewek yang kasih aku nggak tahu saya kan heran ya masih pantung nggak mau apapun masih mau juga anak-anak ini teleponan itu bahwa orang tua harus hati-hati nah guys kebanyakan ngomong jadi saya lupa untuk menggoreng ini ya temp saya saya goreng temp saya lihat piring saya guys masih meludak ya tapi nanti dan mati guys semua nanti yang kita bersihkan dari sekitar guys nah guys kita mulai memasak dengan wajar yang ini aja ya kalau orang-orang kaya tahu nggak sini ini wajar terbuat dari ini ini saya tidak tahu juga dari apa ya guys karena tidak ada promosinya ya kita taruh minyak ya guys secukupnya aja ya kita panaskan sebentar airnya minyak minyaknya lalu kita masukkan kembungnya ya di sini kita menggunakan cadet merah ya ya Shay tapi merah ini untuk ini Kak warna sambal membuat keceleranya kan jadi merahnya kita tambahkan sedikit cabai rawit agar pedasnya mengunggak ke lidah ya habisnya gimana pak ngomong ke sini ya ini karena anak tadi saya mempersikan semua ya karena dibelajari grafikannya nah ini kita masukkan bawang merah dan bawang merah ini bawang merah biasa ya kita masukkan kembungnya kita masukkan kembungnya kita angkat ini dia semua bambangnya udah kita apa ya guys kita satukan dalam satu gilingan telanannya ini dia ini video pada anak saya yang paling kecil gimana pun nanti corak videonya sama ya guys karena cuma dia di rumah ya nah kita satukan gilingan sekalian aja sama bawang putih bawang merahnya ya guys nah lihat kembungnya ya bentar lagi gak bisa masak ya guys udah ingat saya videokan ya paling kecil ya paling putih apa ini air ya air ya nanti sengit kembungnya sengaja tidak kita buat garing ya tidak kering ya karena ini disambal pasuk tomat ya bukan disambal pakai cabal kering ya guys maksudnya udah bisa kita angkat ya guys ini ya cabenya aduk-aduk ya disini karena reikung kita habis ada itu sisa belanja ya kan guys masak pesta itu agak tidak mokok perasaan tidak lagi menggunakannya seperti karena reikung yang habis kita taruh sedikit aja ya guys nah ini dia sedikit aja ya guys aduk-aduk aduk-aduk kita masukkan tomatnya ya guys ini dia tomatnya kita masukkan ya kita masukkan ya dan ingatkan sambalnya ya sudah mulai matang anak saya tadi coba kalau anak kecil ya guys dari lari dipanggung dulu baru bisa video ini ya kan kita siap kita angkat ya guys nah ini dia hasil masakan kita hari ini ya sambal tempe dan ikan kembung rebus ya guys banyak kuahnya ya karena banyak kali tomatnya ya guys nah seperti jenis saya tadi guys piring saya sudah bersih ya semuanya sudah bersih ya yang tadi menggunung sudah bersih ya guys nah ini dia nah guys jangan lupa subscribe dan share channel Ditinggalak Karo agar semakin semangat Ditinggalak Karo buat videonya ya guys dan semoga apa yang anda lihat dan tonton dari video Ditinggalak Karo dapat bermanfaat bagi hidupan kita ya guys jangan lupa tonton terus video Ditinggalak Karo yang akan datang berikutnya ya guys nah bye-bye sub indo by broth3rmax